Game pertama semifinal IBL 2021 mempertemukan Satria Muda Pertamina ditantang pendatang baru West Bandit Solo Jumat malam. Kedua kubu yang bermain di Britama Arena Mahaka Square bermain sengit sejak kuartal pertama. Skor 16 sama menutup kuartal pertama. Laga berlanjut sengit pada kuartal kedua. Arki Wisnu sempat membuat SM memimpin tipis 2019. Namun Habib Tito Aji memborong angka West Bandit untuk menyamakan 25-25. Kuartal kedua ditutup dengan keunggulan setengah bola Satria Muda 32-31. West Bandit mulai kedodoran pada kuartal ketiga. Kolaborasi Arki dan Hardianus yang on fire kembali membawa SM unggul 51-41. Satria Muda unggul 5 bola pada akhir kuartal ketiga. Kuartal keempat tersisa di bawah 2 menit. SM masih unggul 63-55. Dua free throw Rio sempat dibalas dua kali free throw pula dari Arki. Satria Muda akhirnya menutup laga dengan kemenangan 66-58 atas West Bandit Solo. Arki dan Hardianus tampil sebagai pencetak poin terbanyak 17 bagi SM. Sementara di kubu West Bandit, Patrick Nicholas mampu mencetak double-double. Game kedua semifinal akan dimainkan pada minggu nanti. Di mana Satria Muda pertama ini memenangi game pertama ini.